Intro Sesibuk apapun kita, jangan kita tinggalkan yang namanya majelis taklim Jangan, gak bisa seminggu sekali, gak apa-apa sebulan sekali Karena kalau kita lihat, perhatikan orang-orang di jalanan itu Orang-orang yang kondisinya tidak terarah Itu pertama-tawa karena mereka meninggalkan yang namanya majelis taklim Dalam majelis taklim ada minimal dua keberuntungan, dua kebaikan yang bisa diambil oleh orang yang hadir Pertama apa? Ilmu Yang bisa menjaga dia dari maksiat Yang kedua, dia bakal ketemu teman-teman yang soleh Teman-teman yang rajin salawat amal Nabi Muhammad SAW Yang kalau seandainya punya teman seperti ini, insyaAllah Hidup kita bakal terus menerus terarah Kenapa? Karena teman-teman kita gak akan ninggalin kita Ya, dengan hadir di majelis taklim Gak bisa seminggu sekali, ya dua minggu sekali Gak bisa juga sebulan sekali Gak bisa juga dua bulan sekali Masa gak bisa dua bulan sekali? Pasti bisa kalau kita prioritaskan Kalau kita memang mau kasih waktu, pasti bisa Ya kalau memang gak mau kasih waktu, males-malesan Dua bulan sekali, ya sulit juga Nah, oleh karena itu InsyaAllah kita bisa istiqamah Untuk menghadiri majelis-majelis taklim yang tersebar Di seluruh negeri Indonesia yang kita cintai ini Allah bin Mubarak pernah mengatakan seperti ini Bagaimana mungkin orang bisa jiwanya itu baik Kalau dia jarang atau bahkan gak pernah hadir ke majelis taklim Dia bilang, aku heran Dengan mereka yang menuntut ilmu Aku heran kalau seadanya mereka datang ke majelis taklim Aku heran kalau masih tidak terarah hidupnya Aku heran kalau jiwanya belum mengarahkan kepada kebaikan Nah, itu perkataan dari Abdullah bin Mubarak Jangan lupa like, share, 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 share Terima kasih